selamat menikmati selamat datang di video laporan aktualisasi saya dengan judul digitasi laporan dan penyusunan form inventaris alat dan obat kontrasepsi di RSUD KRMT Wongso Negoro Semarang RSUD KRMT Wongso Negoro merupakan satu-satunya rumah sakit milik daerah kota Semarang dengan tipe B sebagai salah satu unsur staff mempunyai tugas membantu wali kota dalam meningkatkan taraf kesehatan warga kota Semarang dan juga mendukung visi pembangunan daerah kota Semarang tahun 2016 sampai 2021 yaitu Semarang kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk mewujudkan visi Semarang, kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera dirumuskan empat misi pembangunan daerah sebagai berikut misi pertama, mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas misi kedua, mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik misi ketiga, mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan misi keempat, memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif berdasarkan identifikasi selama bekerja di RSUD KRMT Wongso Negoro ditemukan isu prioritas yang harus diselesaikan yaitu, belum optimalnya pelaporan alat dan obat kontrasepsi di RSUD KRMT Wongso Negoro Semarang oleh karena itu, disusunlah gagasan pemecahan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut Kegiatan 1 Menyampaikan rancangan aktualisasi kepada mentor dengan sumber kegiatan inovasi Kegiatan 2 Kegiatan 3 Menyusun format laporan dan form inventaris alat dan obat kontrasepsi dengan hasil atau output disusunnya format laporan dan form inventaris alat dan obat kontrasepsi Kegiatan 4 Melakukan sosialisasi format laporan dan form inventaris alat dan obat kontrasepsi dengan atasan dan rekan kerja Kegiatan 4 memiliki kaitan dengan agenda 2 yaitu, akuntabilitas dengan melakukan sosialisasi dengan penuh tanggung jawab Nasionalisme Melakukan sosialisasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami Etika publik Melakukan sosialisasi dilakukan dengan sopan santun Kegiatan 4 juga memiliki kaitan dengan agenda 3 yaitu, pelayanan publik Melakukan sosialisasi agar format yang disusun dapat digunakan Sehingga, meningkatkan mutu pelayanan Manajemen ASN Melakukan sosialisasi dengan mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak dan menggunakan masker Hall of Government Melakukan sosialisasi agar atasan dan rekan kerja mengetahui format yang telah disusun Kegiatan 5 Pelaksanaan aktualisasi dengan menyusun laporan dan form inventaris alat dan obat kontrasepsi dengan format yang telah dibuat Dilaksanakannya penyusunan laporan dan form inventaris alat dan obat kontrasepsi akan berkontribusi terhadap visi kota Semarang Yaitu, Semarang kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera Selanjutnya, juga mendukung pencapaian misi kota Semarang untuk mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan Kegiatan 6 Melakukan evaluasi hasil aktualisasi Kegiatan melakukan evaluasi hasil aktualisasi memperkuat capaian nilai-nilai pemerintah kota Semarang akuntabilitas dengan melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab dari proses sampai hasil Demikian kegiatan-kegiatan aktualisasi telah selesai dilaksanakan Berikut terdapat testimoni dari Kepala Instalasi Rawat Jalan sebagai atasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Perkenalkan saya Bu Asya Budiatum, Kepala Instalasi Rawat Jalan Sebagai atasan dari peserta laksa di Intan Khairunisa Bahwa saya sangat terbantu dengan program pergiatan laksa yang telah dilakukan oleh di Intan Karena dengan adanya laporan yang telah dibuat oleh di Intan dan saya mengetahunya Saya sebagai perangsa nanti merasa sangat terbantu dan ikut mengetahui Serta mempelajari alat dan obat kontrasepsi selama bulan tersebut Dengan begitu saya jadi bisa memantau dan menentukan kebijakan-kebijakan Atau menyelesaikan permasalah terkait dengan alat dan obat kontrasepsi Demikian dari saya tetap semangat untuk di Intan dalam menyelesaikan tugas laksa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya adalah testimoni dari bidan klinik sebagai rekan kerja Selamat siang, saya Vitaly Laksali sebagai bidan di klinik OBDIN Pavilion Amarta Instalasi Rawajalan Rumah Sakit Longso Negoro, Kota Semarang Kami menyampaikan terima kasih dan sangat mendukung program laksa dari di Intan Khairunisa Karena dengan adanya program digitalisasi laporan ini dapat membuat kami lebih mudah Dalam mengerjakan laporan alat dan obat kontrasepsi Selain itu juga mempermudah kami dalam melakukan pengaktifan Dan dapat menemimalkan penggunaan kertas Demikian yang dapat saya sampaikan untuk di Intan letak semangat Dalam melakukan giliran laksanya Terima kasih Berikutnya, Kepala Seksi Penunjang Non-Medic sebagai mentor akan menyampaikan dukungan sebagai berikut selamat menikmati pada dasarnya saya mengapresiasi segala kegiatan yang disirapkan oleh Mbak Intan ya jadi ini sebagai peserta ya walaupun kegiatan sangat terbatas mengikirkan komisi sekarang situasi COVID-19 yang mana semua dalam batas-batasnya harus ditantui namun saya berharap kegiatan ini yang telah dirancang ini diranjutkan untuk mendukung pemajuan dari Rumah Sakit Rumah Merah yang mana untuk pelayanan ini sebuah jabatan yang baru disini jadi satu-satunya ada jabatan sebagai analis analis KB obat dan masyarakat jadi harapannya nanti pelayanan KB di Rumah Sakit bisa berkembang berkembang dari yang saat ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati